Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengerjakan soal yang co-friend lihat pada layar nih. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan faktor prima dari 42 dan 56 dengan cara pohon faktor. Nah, di sini faktor prima itu adalah bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih dari 1, yang hanya habis dibagi 1 dan hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Nah, di sini contohnya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mencari faktor prima dari 42 dan 56 dengan cara pohon faktor. Nah, di sini berarti pertama-tama bilangannya itu kita akan bagi dengan bilangan prima, dimulai dari yang paling kecil yaitu 2 secara berurutan hingga kita dapatkan hasil akhirnya itu adalah bilangan prima semua. Nah, di sini kita mulai dari bilangan 42 ya. Di sini 42 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 21. Lalu 21 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 7. Nah, kalau co-friend perhatikan semua angka yang berwarna biru pada pohon faktor sudah merupakan bilangan prima. Jadi, prosesnya berhenti ya. Dan kita tahu faktor prima dari 42 adalah 2, 3, dan 7, co-friend. Nah, sekarang kita buat pohon faktor dari 56 ya. 56 kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 28. Lalu 28 kita bagi 2 adalah 14. Lalu 14 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 7. Nah, di sini sama ya, semua angka yang berwarna hijau sudah merupakan bilangan prima semua. Jadi, prosesnya berhenti ya. Nah, dari situ kita tahu faktor prima dari 56 adalah 2 dan 7 ya, co-friend. Nah, mudah kan? Sekarang kita sudah selesai loh kerjain soalnya. Semoga co-friend paham ya. Semoga co-friend paham ya. Semoga co-friend paham ya.